Kembali lagi di channel Pilih-Pilih Property Kali ini saya akan mereview Rainbow Springs Kondo Villa by Sumarekon Serpong Ada 3 tipe yang ditawarkan 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, dan 4 kamar tidur Semua dilengkapi dengan 1 kamar tidur asisten rumah tangga Tour kali ini yang tipe 2 kamar tidur Banyak sekali fasilitas yang akan memanjakan kalian sebagai penghuni disini Lengkap banget dan seperti liburan di Bali setiap hari Ini hanya kalian bisa temui di Rainbow Springs Kondo Villas Tonton terus sampai habis ya Sebelum dilanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke kerabat atau teman yang sedang mencari properti impian ya Nah ini gerbang dari Rainbow Springs Sistemnya One Gate Jadi tidak sembarangan orang boleh masuk ya Lingkungannya juga sudah hidup dan banyak pepohonan Karena 70% dari total area adalah area hijau Keren ya Memiliki puluhan fasilitas yang dapat memanjakan penghuni Salah satunya seperti ini ada area jogging track atau juga bisa untuk sepedahan Jadi para penghuni dengan nyaman bisa memakai fasilitas ini Kurang lebih ya sekitar 2 km lah kalau kita mengiter seluruh area Rainbow Springs ini Selain itu ada juga forest logon, rumah hobbit atau area eco village, kolam renang yang luas Lapangan basket dan juga ada area untuk skateboard dan berbagai macam lainnya Ada danau juga dan ada unit yang khusus mendapatkan view danau yang luas Danau nya berada di sisi barat Rainbow Springs ini Gak perlu lagi deh keluar-keluar cukup tinggal disini aja Dan berkeliling dengan keluarga, kerabat dan teman gak akan ada bosannya Untuk visit show unit dan melihat-melihat fasilitas Contact nomor yang ada di bawah ya dengan riski 0822 9936 3859 Lokasi juga strategis 10 menit kemana-mana Seperti Mall SMS, BSD, Alam Sutra, Akses Tol Jor Tangerang dan Tol Jor Pondok Indah Rainbow Springs terdiri dari 5 lantai Satu lantainya terdiri dari 4 unit Jadi sangat nyaman banget karena unitnya gak banyak Ada akses untuk naiknya bisa via lift ataupun tangga biasa Dan area parkirannya ini sudah dedicated Jadi 1 banding 1 Sudah ditulis kita parkirnya di banak Karena disini dipatokin bloknya, nomor unitnya, dan lantai berapa Tapi kalaupun dirasa parkirannya kurang Ada juga parkiran yang di luar ya, yang deket fasilitas Denah layoutnya seperti ini ya Yang pertama tipe 2 kamar tidur Ada juga tipe 3 kamar, dibagi berdua menjadi tipe A dan tipe B Yang membedakan di luas balkonnya aja Ada juga tipe yang 4 kamar tidur Dan juga ada yang masterpiece-nya lagi Yang tipe 4 kamar tidur, luasnya 228 Limited stock unitnya gak banyak banget Semua dilengkapi dengan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi asisten rumah tangga ya Sekarang kita masuk ke dalamnya seperti apa Ini yang tipe 2 kamar tidur Kita langsung disambut dengan area ruang makan dan juga area ruang TV Beserta jendela yang luas dan besar-besar menghadap ke arah taman Cara bayar ada cash, KPR dan cash bertahap ke developer Ini saw unit ya Dan di sisi sebelah kirinya ini ada area dapurnya Ukurannya kurang lebih 2 meter dikali 3 meter Karena ini saw unit jadi mendapatkan furniture yang lengkap Cuman untuk reelnya non-furnish ya Untuk promo dan harga dan lain-lainnya bisa cek deskripsi di bawah ya Jadi kita dapat gambaran nih kalau isi furniture di tipe Rainbow Spring 2 kamar ini Seperti apa Jadi bisa diisi seperti ini Nah ini enak banget area ruang TV dan area ruang makannya ini Menghadap ke arah taman yang di samping Kebetulan ini unit yang di lantai rendah Jadi di sini kita enak banget untuk lihatnya langsung sejajar dengan area tamannya Jadi seperti ini viewnya Kebetulan ini unitnya juga dia yang di lantai rendah Jadi di sini area balkonnya itu mendapatkan akses langsung turun menuju ke arah taman Ini khusus yang di lantai rendah aja Jadi yang di lantai atasnya itu pun gak dapat akses seperti ini ya Cuman tetap mendapatkan area balkon seperti ini yang luas Nah sekarang kita lihat untuk area kamar tidur anaknya Ini ada lorong menuju ke kamar-kamar Nah di sebelah kanan ini kita langsung menghadap ke arah area kamar tidur Ukurannya 2,7 x 3 meter Kebetulan yang di show unit ini dijadikan area kantor Ataupun area hobi Dan juga ini area sekatnya dibikin kaca-kaca Tapi nanti reelnya itu semua tembok dan mendapatkan pintu Jadi jangan khawatir ini karena show unit aja Ada juga satu kamar mandi Nah ini untuk area kamar mandinya ukurannya kurang lebih 2 meter x 2 meter Lengkap dengan wastafel, kloset duduk dan juga shower Dan tetap mendapatkan jendela Jadi semua ruangan yang ada di sini mendapatkan jendela Jadi gak usah khawatir untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya cukup baik Nah ini untuk area kamar tidur utamanya Ukurannya lumayan besar kurang lebih 4,5 meter x 3,7 meter Ini kita mendapatkan 2 view karena ada di posisi sudut untuk kamar master bedroomnya Jadi menghadap ke arah sisi depan dan ke arah sisi samping Nah ini enak banget kelebihannya pun cahayanya juga terang dan kita bisa melihat 2 sisi Ini melihat ke arah satu sisinya ke arah taman yang ada di samping Dan juga ini mendapatkan kamar mandi sendiri di area dalam Jadi terpisah dengan kamar mandi anaknya Nah ini yang di show unitnya keren banget untuk interior desainnya Nah ini view kalau kita menghadap sisi satunya Jadi tergantung nih kita mau pilih di blok mana kita akan mendapatkan view nya beda-beda Gak persis sama seperti yang di show unit ini Ada juga view nya yang menghadap ke kolam renang Fasilitas lainnya dan dan juga yang danau pun juga ada Nah ini untuk area kamar mandinya Ukurannya 1,5 meter x 2,7 meter Tetap nanti ini reel nya tembok dan mendapatkan pintu Ada kloset duduk, wastafel dan juga shower Pintu semua nanti dipasangin ya Tetap mendapatkan pintu Sekarang kita menuju ke area servisnya Nah ini untuk area dapurnya Area dapur tetap mendapatkan meja betonnya sudah dapat Dan juga itu jendelanya Jadi kalau kita masak pun tetap ada sirkulasi udaranya Nah ini untuk akses ke area servisnya Sekarang kita menuju ke area servisnya Nah disini kita bisa taruh seperti area mesin cuci dan juga bisa untuk jemur Dan bisa kita taruh area outdoor AC nya disini Jadi rapih ada penyimpanannya tersendiri disini Tapi ini kita tidak mendapatkan pintu seperti ini ya Tetap kita mendapatkannya itu kosongan aja Cuma kita bisa modif seperti ini atau renovasi seperti ini Nah ini untuk area mesin cucinya Jadi kita bisa pasangin kabinet seperti ini Nah ini untuk area kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga Kebetulan yang di show unit ini dijadiin area gudang Jadi tergantung kita mau gunain seperti apa Bisa untuk area gudang ataupun area asisten rumah tangga Ini untuk area kamar mandinya Nah di akhir video ini Jangan di skip lagi karena ada materi presentasi yang lebih jelasnya Tonton terus sampai habis ya Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati